Oke, yang ingin dapat hadiah, oleh karena ini, hari ini hadiahnya luar biasa loh. Saya dengar bocorannya, hadiahnya lebih kurang 1 jutaan gitu loh. Hadiahnya 1 jutaan gitu, pasti semua penasaran kan? Ingin nggak? Pingin dapat nggak hadiahnya? Kalau pingin dapat hadiahnya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus hidupkan kameranya. Harus hidupkan kameranya dari awal ya. Bener ya, Bu Rani ya, setuju ya. Dari awal kameranya harus hidup, jadi nanti pada saat jawab pertanyaan, ada orangnya loh. Masa yang jawab tuh gelap-gelap siapa yang jawab? Jangan-jangan jawabnya anaknya pula nanti ya. Bener, kalau anak yang jawab kan belum 18 tahun, mana boleh jadi membernya akalmi ya. Oleh karena itu, kita deal semuanya. Hari ini akan ada hadiah sangat menarik. Ada sponsor dari Misri, kalau nggak salah ya. Sponsornya dari Misri yang luar biasa, 1 jutaan loh. Saya tadi mau mundurkan diri jadi MC. Saya mau jadi peserta kajam. Nggak boleh, katanya. Saya pingin dapat hadiahnya juga loh. Oke, setuju ya. Dari awal, sis Rani akan melihat yang buka Zoom meetingnya ini, itu kalau jawabannya benar akan berhak mendapatkan hadiah. Kalau nggak hidupkan Zoomnya, tapi dia jawabannya benar, batal. Nanti yang kita kasih kotaknya aja. Oke, setuju ya semuanya ya. Oke, deal semuanya. Nah, sebelum acara kita mulai, seperti biasa, mari sama-sama kita dengan semangat, bacakan dulu low-moto dari akalmi ya. Kita wajib membacanya untuk memberikan kita lebih semangat lagi. Mari sama-sama kita kepalkan tangan kita, seperti ini. Iya. Semangat. Biar nanti jadi impremat loh semuanya. Oke, teman, yuk. 1, 2, 3. Menghargai semangat, mencintakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan visi. Melayani dengan kerendahan visi. Ayo, 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 ayo. Bisa. Bisa. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa ya, kita pasti bisa. Selalu katakan bisa, pasti Anda bisa. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itulah yang akan menjadi tindakan kita. Selalu katakan bisa semuanya. Set? Semuanya? Oke. Nah, di sini ada hadiah kuisnya, saya umumkan. Nah, hari ini Bapak Ibunya yang hadir di sini, mungkin ada orang baru enggak di sini? Mungkin masih ada orang baru yang baru hadir, baru mungkin join seminggu, atau mungkin juga yang baru join belum satu bulan, ada juga yang seperti itu ya. Di sini kita, Atomi itu adalah perusahaan yang sangat besar sekali, yang sudah global. Banyak sekali orang yang sudah join di Atomi. Kenapa kita harus memilih Atomi? Sedangkan di luar sana banyak sekali perusahaan-perusahaan atau market multi-level yang juga menjanjikan, menjanjikan sesuatu pada Bapak Ibunya yang mungkin dengan kini-kini yang lebih bagus daripada Atomi. Kenapa saya harus memilih Atomi? Di sini semua yang hadir di sini adalah kita sangat beruntung sekali, saya yakin. Yang hadir di sini, yang join di Atomi adalah orang yang sangat beruntung sekali, pasti tahu apa itu kelebihan daripada Atomi. Oleh karena itu mungkin untuk yang baru-baru ini, supaya kita bisa mengenal lebih jauh lagi tentang Atomi, saya akan mengundang Bu Rosni dari Batam Top, dari Batam Top kita, untuk menjelaskan pada kita kenapa kita harus memilih Atomi. Apa kelebihan perusahaan kita, dan juga apa kelebihan daripada marketing plan kita dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Oke, tanpa buang waktu lagi, mari kita undang Ibu Rosni dari Batam Top, sales master kita, untuk menjelaskan kepada kita tentang perusahaan Atomi dan juga marketing plan-nya. Silakan Ibu Rosni. Terima kasih Ibu Mary. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, perkenalkan saya Rosni dari Batam Top Center. Di malam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan marketing plan Atomi. Dan sebelum memulai menjelaskan, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai perusahaan Atomi. Apa sih itu perusahaan Atomi? Dan apa yang membedakan perusahaan Atomi dengan perusahaan lain-lainnya? Nah, teman-teman, perusahaan Atomi itu adalah sebuah perusahaan online shopping mall, di mana di dalamnya terdapat suplemen kesehatan, kecantikan, rumah tangga, dan kebutuhan pokok sehari-hari kita. Kita cukup hanya menjelaskan produk sehari-hari kita dengan belanja kebutuhan sehari-hari, terus kita coba produk, dan kita mengenalkan produk tersebut kepada orang lain, dan akhirnya kita juga bisa mendapatkan apa yang dinamakan penghasilan pasif. Itu hanya ada di Atomi. Atomi itu mementingkan, memprioritaskan kesuksesan konsumen. Dan produk yang dihasilkan dari Atomi itu adalah produk mastik, yaitu produk yang diproduksi dalam skala besar dan berkualitas. Makanya produk yang dihasilkan dari Atomi adalah absolute price. Dan Atomi fokus kepada konsumen akhir. Mengenai jaringan, rancangan pemasaran Atomi itu juga sangat mudah. Untuk daftar member Atomi, tidak ada biaya registrasi, tidak ada target pembelian per bulan, tidak ada biaya tahunan, nol investasi, tidak ada pengumpulan uang atau stok, belanja sesuai kebutuhan, dan belanja online tanpa batasan waktu. Dan mengenai pembagian di Atomi juga sangat seimbang. Atomi memberikan komisi dasarkan pembelian, badi maupun jaringan. Dan adanya batasan penerimaan bonus di Atomi juga. Dan teman-teman, Atomi juga bekerjasama dengan dua perusahaan besar di Korea, yakni Colmar dan Kyrie. Di mana Colmar berkorabolasi dengan Kyrie dan membentuk Colmar BNX, yang menghasilkan produk dengan teknologi yang tinggi. Dan Atomi juga menyediakan sukses sistem yang berupa One Day Seminar, Sukses Akademi, Global Sukses Akademi, dan begitu juga dengan Education Center, yaitu atau yang disebut dengan pusat pelatihan. Dan teman-teman, Atomi mempunyai tiga budaya, yaitu budaya yang berpusat pada prinsip, budaya berbagi, dan budaya yang tumbuh bersama. Ada pun moto perusahaan seperti yang kita dari awal kita bacakan, moto perusahaan dari Atomi adalah menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Dan teman-teman, kita harus mengetahui bahwa satu ID member Atomi itu berlaku untuk seluruh dunia. Dan ini telah dibuktikan, kini Atomi telah memiliki kantor cabang di 17 negara. dimulai dengan awal pembukaan Atomi cabang pertama di Amerika pada tahun 2010, dan Atomi akan terus melakukan ekspansi ke negara lain. Hal tersebut bisa dilihat dari setelah dibukanya pendaftaran global di website Atomi. Nah, teman-teman, perusahaan Atomi bukanlah perusahaan abal-abal. Perusahaan Atomi itu didirikan oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Mr. Pak Hanggil. Dan beliau juga disebut sebagai seorang pemimpi. Beliau telah membuktikan kepada kita dengan tercapainya mimpi 10 tahun. Dan akan menyambut impian 100 tahun mendatang. Teman-teman, kita harus mengetahui bahwa ID member Atomi itu bisa diwariskan sampai dengan tiga generasi. Begitu hebatnya Atomi, adakah perusahaan yang bisa menjanjikan sampai diwariskan kepada anak cucu kita? Tidak ada. Yang ada hanya di Atomi. Begitu hebatnya Atomi. Dan oleh karena Atomi yang begitu hebat, dan perlu didukung oleh marketing plan yang bagus juga. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai marketing plan Atomi. Teman-teman, harus mengetahui kita join di Atomi setelah kita melakukan pembelanjaan atau pembelian di website Atomi, kita akan mendapatkan produk dan poin. Poin di Atomi disebut dengan PP. Apa yang singkatan dari PP? Singkatan dari PP itu adalah poin value. Poin value adalah poin yang akan menentukan dealership kita di Atomi. Dan dealership itu akan menentukan besar kecilnya bonus yang akan kita dapat. Dan teman-teman, apa itu dealership? Dealership merupakan peringkat pribadi yang diperoleh dari akumulasi PP baik pribadi maupun downline. Akumulasi PP pribadi dihitung berasakan pencapaian PP pribadi yang diakumulasikan terus menerus dan berlaku selama kangkota masih aktif. Poin untuk diatomi itu akan berlaku selamanya selagi kangkota masih aktif. Maaf, Bu Ros, Bu Ros ini tidak bagi size screen ya? Kita tidak nampak size screennya di sini. Sebentar ya. Oke. Sambil menunggu Bu Rosnya. Ya. Gitu. Sip, lanjut. Ya. Di dalam Atomi ada lima tingkatan dealership. Dealership itu yang akan menentukan besar kecilnya bonus yang akan kita peroleh. Di tingkat pertama adalah sales representatif di mana akumulasi PP pribadi dari 10 ribu sampai dengan 300 ribu PP dan untuk tingkatan selanjutnya adalah agent. Agent dengan akumulasi PP pribadi minimal 300 ribu atau sales representatif dengan kaki terkecil minimal 600 ribu PP di bulan sebelumnya. Dan berikutnya adalah special agent. Special agent dengan akumulasi PP pribadi minimal 700 ribu PP atau agent dengan kaki terkecil minimal 1,4 juta PP di bulan sebelumnya. Kemudian tingkat dealership berikutnya adalah dealer. Dealer dengan akumulasi PP pribadi minimal 1,5 juta PP atau special agent dengan kaki terkecil minimal 3 juta PP di bulan sebelumnya. Dan dealership yang terakhir adalah exclusive distributor dengan akumulasi PP pribadi minimal 4,4 juta atau dealer dengan kaki terkecil minimal 4,8 PP di bulan sebelumnya. Teman-teman, bagi teman-teman yang masih kurang jelas itu semuanya penjelasan itu semua ada di website Atomi. Kalau teman-teman punya waktu mungkin bisa kunjungi website Atomi juga. Dan berikutnya. Member yang telah join di Atomi tidak perlu terlalu buru-buru dalam mengisi poin pribadi demi untuk mencapai dealership. Karena poin di Atomi itu bisa diakumulasi tanpa ada batasan waktu. Jangan buru-buru hanya untuk menutup poin. Karena di Atomi tidak ada sistem penutupan poin. Sampai kapanpun poinnya tetap terkumpul berbatasan waktu. Contoh seperti pertama kita join Atomi mungkin kita mau coba dulu Evening Care maka kita belanja Evening Care. Evening Care setiap produk itu mempunyai poin tersendiri. Beda-beda poinnya. untuk Evening Care contoh 13 ribu maka poin pribadi kita akan terkumpul 13 ribu dan masih di level sales representative. Dan tiba tiba di tanggal 20 Januari mungkin teman-teman sudah terkumpul uang atau mungkin pikir mau pakai produk mau coba skincare boleh beli satu set seperti Absolute sel aktif. Sel aktif absolute itu bisa memperoleh poin sebesar 130 ribu PP maka poin tersebut akan diakumulasikan sama dengan menjadi 143 ribu poin value. Dan mungkin pada tanggal 10 Maret teman-teman ingin coba produk yang lain produk yang telah dibeli itu memiliki poin juga yang beda-beda dan poin tersebut bisa diakumulasikan. Berikut sampai seterusnya dan telah terkumpul 344 ribu 500 poin di tanggal 23 April maka Anda dari sales representative bisa naik level ke agent. Poin bisa terakumulasi selama keanggotaan masih aktif. Itu adalah simulasi perolehan dialesik dari PP pribadi. Dan teman-teman coba kita lihat simulasi perolehan dialesik dari PP downline. Seadanya kita poin pribadi 100 ribu PP yang mungkin kita masih tetap di level sales representatif namun kaki terkecil kita terakumulasi poin 600 ribu kaki terkecil terakumulasi poin 600 ribu maka level kita akan bisa naik ke agent. Dan begitu seterusnya jika seandainya poin pribadi kita 300 ribu masih levelnya masih di agent namun kaki grup kita kaki terkecil mencapai 1,4 juta PP di bulan sebelumnya maka level kita akan bisa naik ke special agent dan begitu seterusnya nah teman-teman teman-teman mungkin merasa bingung itu mengapa kita setiap kali melakukan pembelanjaan baik pembelanjaan pribadi maupun pembelanjaan grup itu tidak langsung terakumulasi poinnya karena ada waktu perhitungan untuk penjualan grup download seandainya kalau teman-teman ingin mengetahui total penjualan grup download mungkin teman-teman bisa lihat di riwayat grup pembelian saya ada pun riwayat perhitungan penjualan grup download diperbarui sebanyak 2 kali dalam sehari yaitu pada pukul 8 dan 21 waktu korea atau pukul 6 dan 19 waktu indonesia barat perhitungan dimulai pukul 5 dan 18 waktu korea pukul 3 dan 16 waktu indonesia barat dan berlangsung selama 2-3 jam ada 4 jenis bonus yang ada di Atomi bonus pertama adalah bonus general bonus general adalah bonus yang diberikan kepada member berdasarkan skor masing-masing level yang diperoleh dari peringkat dealership dan perhitungan akumulasi pp-hp-hp-hp-an terkesil downline satu skor itu dirupiakan dalam 58.000 berdasarkan dealership yang kita terima untuk dealership yang kita capai di sales representative kita akan mendapatkan skor 5 dan 5 itu akan dikalikan ke rupiah 58.000 kita akan mendapatkan bonus sebesar Rp290.000 sebelum pajak. Dan jika skor kita, dan kita level kita di agent, maka skor kita bisa mencapai 15. Nah 15 itu kita dikalikan dengan Rp58.000 dan mendapatkan rupiah sebesar Rp870.000 sebelum pajak. Dan terakhirnya itu, batasannya kita di Rp50.000.000 dan untuk delasipnya, batas maksimalnya adalah Rp300.000 dan dikalikan ke dalam Rp1.000.000 akan menghasilkan Rp17.400.000 per hari. Teman-teman, sangat menggiurkan bukan? Nah, teman-teman, hebatnya atomi itu, poin itu tidak pernah hangus. Dan untuk poin grup kita, itu selalu menantikan saat untuk kita pairing. Contoh, pada tanggal 4, poin kaki kiri kita ada Rp300.000.000 dan kaki kanan kita Rp306.000.000. Dan di alasip kita adalah agent, maka kita akan memperoleh bonus sebesar 15 skor. Dan pada tanggal 6, poin grup kiri kita Rp300.000.000 dan poin grup kanan kita Rp129.000.000 itu tidak pernah akan hangus. Dan poin di sebelah kanan itu akan tetap menunggu sampai kita mencapai poin minimal. Contoh, di tanggal 10, poin grup kaki kiri kita Rp414.000.000 dan poin grup kanan kita Rp320.000.000. Maka kita berhak untuk mendapatkan bonus. Bonus yang telah kita capai itu akan diberikan setiap tanggal 2. Jadi, setiap bulan itu kita bisa menerima gajian sebanyak 4 kali. Dan bonus juga bisa kita pereleh setiap 2 bulan, 2 kali dalam 1 bulan. Dan berikutnya adalah bonus mastership. Untuk tingkatan sales master, diamond master dan serong rose master, tidak ada batasan dalam kenaikan. Dan untuk star master, royal master, crown master, imperial master, harus mempertahankan mastership-nya yang sama sebanyak 3 kali. Dengan kondisi tidak ada syarat untuk mempertahankan mastership secara berkurut-kurut, tanpa batas waktu selama keangkotaan masih aktif, dan dialysip pribadi special agent untuk sales master, dealer, untuk diamond master dan eksplosif distributor rose master, sampai dengan imperial master. Teman-teman, member yang dengan dialysip special agent dengan kaki kiri dan kaki tangan masing-masing 2,5 juta pipi akan mencapai sales master. Dan untuk diamond master, bila Anda memiliki 2 sales master di masing-masing kaki, dan serong rose master di 2 kakinya masing-masing terdapat 2 diamond master. Namun, untuk star master sampai dengan imperial master itu ada persyaratannya, yaitu harus mempertahankan mastership yang sama sebanyak 3 kali. Untuk bonus master yang diberikan adalah 20%. Dengan persentase yang berbeda-beda, dimulai dari sales master yang paling besar 10%, diamond master 5%, star rose master 2%, star master 1,2%, royal master 1%, crown master 0,5%, imperial master 0,3%. Akumulasi PP point setiap tanggal 1 sampai 15, dan pencapaiannya bonus masternya akan diberikan pada tanggal 22. Dan untuk pencapaian di tanggal 16 sampai dengan 18 bulan, bonus master diberikan tanggal 7 bulan berikutnya. Untuk pencapaian master save itu dalam satu bulan dibagi dalam dua periode, yaitu dari tanggal 1 sampai 15, dan dari tanggal 16 sampai bulan berikutnya, sampai tanggal akhir bulan. dan teman-teman ini ada terjadi perubahan dalam perhitungan bonus master save. Sebelum perubahan, perhitungan periode tanggal 1 sampai 15 setiap bulannya ditutup di tanggal 15 sebelum pukul 22 WIB, 23 WIB, 24 WIB. Dan setelah perubahan, perhitungan periode 1 sampai 15 setiap bulannya ditutup di tanggal 16 sebelum pukul 10 WIB, 11 WIB, dan 12 WIB. Dan untuk perhitungan periode tanggal 16 sampai dengan akhir bulan, ditutup di tanggal yang terakhir setiap bulannya sebelum pukul 22 WIB, 23 WIB, 24 WIB. Dan untuk perhitungan periode tanggal 16 sampai dengan akhir bulan, ditutup di tanggal 1 bulan selanjutnya sebelum pukul 10 WIB, 11 WIB, dan 12 WIB. Bonus berikutnya adalah bonus promosi. Teman-teman jangan tergiru ya dengan bonus promosi ini. Untuk pencapaian sales master, akan mendapatkan Atomi Skincare System The Frame 1 set, Atomi Hemohin 1 set, Atomi Evening Care 1 set. Untuk pencapaian sales master, Dalam master akan diberikan hadiah 1 tablet PC, Atomi Skincare System The Frame 1 set, Atomi Hemohin 1 set, Atomi Evening Care 1 set. Dan untuk sales master, uang tunai sebesar Rp26 juta, 2 pack paket wisata, 4 hari, 3 malam. Untuk star master, uang tunai Rp130 juta, 4 pack paket wisata, 4 hari, 3 malam. Dan untuk royal master, akan mendapatkan uang tunai Rp600 juta, tunjangan operasional sebesar Rp25 juta per bulan, biaya sewa mobil mewah, 4 pack paket wisata, 11 hari, 10 malam. Dan untuk crown master, akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp4 miliar, tunjangan operasional sebesar Rp60 juta per bulan, 1 unit mobil, 4 pack paket wisata, 11 hari, 10 malam. Dan terakhirnya adalah imperial master. Imperial master akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp12 miliar, tunjangan operasional sebesar Rp150 juta per bulan, 1 unit mobil, 1 buah ruko dengan ukuran 165 meter persegi, sekretaris pribadi, supir, 4 pack paket wisata, 11 hari, 10 malam. Wow, teman-teman, ada yang mau menjadi sekretaris atau driver saya, kalau seandainya saya mencapai imperial master? Tentu teman-teman tidak akan mau, karena kita semua di sini akan bertujuan, akan berusaha untuk mencapai tujuan akhir kita, yaitu imperial master. Dan yang bonus yang diberikan Atomi yang terakhir, bonus untuk komisi pusat pelatihan. Pusat pelatihan yang telah membuka senternya, atau pusat pelatihannya untuk melatih member, dan sebagai tempat untuk penerimaan paket-paket, tata ongkir, akan mendapatkan komisi sebesar 6%. Itu adalah berlaku untuk semua member, yang join di pusat pelatihan tersebut. Biarpun belanja di negara manapun, asal kedaftar di pusat pelatihan tersebut, dan pusat pelatihan tersebut tetap akan memperoleh komisi tersebut. Nah, teman-teman, begitu hebatnya perusahaan Atomi, dan begitu bagusnya perusahaan Atomi, dan begitu menjanjikan untuk masa depan kita, mengapa kita tidak mau join? Ayo teman-teman, mari kita sama-sama join di Atomi, dan mari kita sama-sama sukses di Atomi. Ayo, bisa. Terima kasih semua ya. Oke, tepuk tangan. Sudah bermanfaat. Ya, oke. Terima kasih tepuk tangan semuanya kepada Ibu Rosi, yang sudah tadi menjelaskan kepada kita secara singkat ya, apa kelebihan daripada pusat Atomi, dan juga marketing plan-nya dibandingkan yang lainnya. Jadi, di sini secara garis besarnya, kalau Atomi itu adalah online shopping, jadi ibadahnya kalau kita pergi ke suatu mall, itu kita tidak akan dipungut oleh biaya apapun. Oleh karena itu, kita masuk Atomi ini juga secara gratis. Secara gratis, kita bisa menjadi member-nya, tanpa harus belanja sesuatu dulu. Kita tinggal masuk menjadi member-nya, tinggal apa? Tinggal bawa kakitnya saja, daftar menjadi gratis. Kemudian kalau Atomi juga kelebihannya apalagi, dia mudah dijalankan. Tidak ada resiko sama sekali. Kita memulai suatu perusahaan yang besar, yang global, yang sudah masuk ke depan bulan utara, tapi tanpa modal sama sekali, dan tidak ada resikonya. Kalau di zaman sekarang ini, kalau kita memulai suatu usaha, apalagi masalah kopi seperti ini, itu resikonya sangat besar sekali, belum tentu bisa jalan. Kalau di sini, di Atomi, dia menjanjikan pada kita, bisa mempunyai bisnis yang global, tapi tanpa resiko. Yaitu dengan cara apa? Join saja ke Atomi, gunakan produknya, sharing ke teman, dan kita secara otomatis, kita mengumpulkan poin, poin-poin inilah yang akan menjadi pendapatan kita. Yaitu sekilas. Kemudian yang bagusnya Atomi, dia sistemnya itu binari. Bineri itu apa? Bina kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Ini seperti yang dijelaskan tadi ya, dia poinnya tidak akan hangus. Mereka ini ibadanya dua sejoli. Kanan dan kiri dua sejoli. Jangan tinggalkan aku ya. Tunggu aku di terminal berapa ya? Misalnya yang kiri, sudah sampai ke terminal. Janjiannya terminal di terminal yang 300 poin. Sedangkan di kanan, ini belum datang. Ini yang kiri ini tidak akan meninggalkan yang kanan. Dia akan menunggu sampai si kanan datang, ketemu sampai 300 poin. Itu matching, baru nanti kita mendapatkan bonus. Jadi ini luar biasa sekali di Atomi ini. Dibandingkan dengan multi-refer lain, kalau dalam satu bulan kita tidak belanja, itu pasti poinnya akan hangus. Yaitu tadi yang saya lihat sekilas dari keunggulan dari Atomi juga. Kemudian tadi juga tidak bisa diwariskan ya. Zaman sekarang ini, boro-boro bisa warisan untuk anak cucu kita ya. Biasanya yang diwariskan adalah biasanya kebanyakan sekarang ini. Yang diwariskan adalah utang pada anak cucu kita. Banyak yang seperti itu ya. Berdasarkan pengalaman, dulu saya lihat banyak tetangga juga, bukan mewariskan harta kepada anak cucu, tapi meninggalkan utang pada anak cucu. Kenapa demikian? Karena pada biasanya ya, kalau kita sudah tua, yang kita takutkan adalah masuk apa? Masuk ke rumah, sakit. Kalau masuk ke rumah sakit, bagaimana? Yang harta kita pun, yang berapa banyak pun pasti bisa habis. Benar ya, seperti itu ya. Jadi banyak mereka yang bukan meninggalkan harga harta pada anak cucu, tapi meninggalkan utang untuk anak cucu kita. Tapi bedanya di Atomi, kalau kita join di Atomi, kita gunakan produknya, kita jalankan Atomi dengan sesungguh hati, hasil yang kita jalankan ini, itu bisa kita waliskan dengan anak cucu kita. Luar biasa sekali ya. Jadi ini yang harus kita pertahankan. Perjuangan kita di Atomi, 10 tahun, 20 tahun itu tidak akan sia-sia, teman-teman. Jadi luar biasa, yang bergabung di Atomi sini adalah, seperti dikatakan kemarin, kalau masuk kita, kita adalah orang yang beruntung. Saya adalah orang yang beruntung, yang bisa mengenal Atomi, dan bisa melihat peluang Atomi ini. Tepuk tangan untuk kita semua di sini, yang luar biasa, yang hadir di sini, yang join di Atomi semuanya ya. Oke. Nah, sebelumnya juga, tadi seperti dari awal kita katakan, hari ini akan ada hadiah menarik. Pada bapak, ibu semua di sini, hadiahnya 1 jutaan loh. Itu hadiahnya itu, hadiah 1 kali pairing loh. Hadiah 1 kali pairing, lebih dari 1 kali pairing. Waduh. Luar biasa. Tapi kita ada syaratnya. Syaratnya bagaimana? Wajib hidupkan videonya ya. Ya, dari awal kita sudah di oleh Ibu Rangi juga. Kita wajib untuk menghidupkan videonya. Nah, tujuh semuanya ya. Mantap luar biasa hari ini. Kita ratusan orang yang join di sini. Saya yakin bapak ibunya nanti pasti akan semangat mendengarkan presentasinya, bila perlu dicatat, bila perlu dipoto. Karena presentasi hari ini orang yang sangat cantik sekali. Dan jika ada pertanyaan dari bapak, ibu punya yang kurang mengerti atau apa, silakan catat, tulis di mana? Di kolom chat. Nanti setelah akhir acara, kita boleh bahas sama-sama. Oke? Karena banyak sekali leader-leader yang di sini yang bisa menjawab pertanyaan kita. Yang dari Korea, yang ada Royal Master-nya loh. Yang kita nggak bisa jawab, silakan tanya saja. Langsung ke Royal Master kita. Setuju ya semuanya ya. Oke, tanpa buang waktu lagi teman-tengan. Perusahaan Atomi sudah bagus banget ya. Karena ditabatkan sampai sekarang itu karena ada tiga macam. Satu, tadi karena perusahaan sangat bagus. Kedua, marketingnya juga sangat-sangat bagus sekali dibandingkan yang lainnya. Ketiga, yang menjadi andalan kita di Atomi adalah juga produknya yang sangat luar biasa. Produknya yang bicara. Nenek-nenek saja bisa menjalankan Atomi ini. Kenapa? Karena dia bisa memakai produknya, dia ceritakan ke orang. Itulah luar biasanya Atomi ya. Oke? Nah teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan. Jangan lupa, ada quiz. Jangan lupa ada quiz-nya ya. Nanti dicatat teman-temannya ya. Saya sampai gemetaran loh. Saya ingin mendapatkan quiz-nya juga loh. Nanti dicatat semuanya. Dengarkan sesama. Nanti akan dibawa produk tentang hemorin oleh seorang ibu yang cantik. yang ibu sales master ibu Ernie dari Suray Bayatop. Saya persilakan waktunya ibu Ernie karena mereka sudah panah nunggu semuanya. Figi penasaran mendapatkan hadiannya. Silakan ibu Ernie menjalankan produknya. Tepuk tangan itu ibu Ernie. Silakan ibu Ernie. Halo? Halo? Ah ya, oke. Bisa ya? Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat sehat bahagia. Nama saya Ernie. Sales master dari Surabaya. Saya akan mengenalkan produk Hemohid. Siapa di atas teman-teman yang sudah mengenal produk Hemohid? Sudah. Saya yakin semuanya. Halo, ibu Ernie. Bapak Meri bahwa akan ada. Halo, ibu Ernie. Halo? Sepertinya suaranya putus-putus. Halo? Bisa ya? Iya. Halo? Oke, silakan lanjut, ibu Ernie. Iya, oke. Jadi malam ini akan ada quiz mengenai Hemohid. Moga teman-teman ada yang beruntung ya. Oke, saya akan mulai. Oke, mungkin ibu Ernie silakan share screen-nya kepada kita sambil kita tunggu semuanya di sini. Ya, sabar ya. Ini punya saya lagi. Ini lagi muter-muter. Lagi muter-muter. Ya, ini tidak ada kelihatan apa-apa di sini. Halo, teman-teman. Bisa kelihatan? Tidak. Tidak ada kelihatan di sini, ibu Ernie. Mungkin boleh dicoba sekali lagi. Halo? Kamennya jauhnya jadi, kamennya tidak melihat. Iya. Tapi, kamennya jauhnya melihat. Ibu Ernie juga kameranya tidak hidup, ibu Ernie. Apanya hidup? Kameranya juga tidak hidup. Kameranya tidak hidup. Tidak hidup ya? Tunggu ya, tunggu, tunggu sebentar. Oke. Ini lagi hang mungkin ini sebentar ya. Sudah hidup? Belum? Tidak. Tidak nampak wajahnya. Sayang sekali. Karena kelihatan di sini. Screen. Mbak, kita. Ibu Ernie, videonya juga enggak hidup. Mungkin lagi hang di sana ya. Ya. Kedengaran suara saya. Ada dulu bagaimana sama Ibu Angelina? Live scenario. Kedengaran suara tapi orangnya tak nampak, ibu saya. Iya. Di sini, di layar saya juga enggak nampak. Mohon maaf ini. Sudah? Kelihatan? Enggak nampak. Halo? Tak nampak. Tidak nampak. Tidak nampak. Belum ya. Kenapa yang menjelaskan? Oke, mungkin karena Ibu Ernie-nya. Ibu Ernie-nya mungkin lagi hang ya. Atau di apanya. Lagi mempersiapkan diri untuk membuka screen-nya. Mungkin kita boleh skip dulu dengan yang lainnya. Mungkin yang lainnya jika ada pertanyaan, silakan tulis dulu di kolom chat-nya ini. Yang kita bahas sama-sama. Karena Ibu Ernie juga lagi tidak bisa membagikan screen-nya. Tapi jangan takut ya. Nanti Ibu Ernie pasti akan membagikan pada kita. Karena adiannya itu dari Ibu Ernie loh. Bukan. Bukan dari saya. Dari Surabaya Top. Dari Surabaya Top. Ini aja deh. Ngomongin Ibu Ernie aja deh. Ibu Ernie. Mungkin Ibu Ernie bisa ulangin lagi enggak ya? Iya. Ini saya mau berusaha keluar dulu ya. Bentar ya. Tidak. 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 Sambil mempersiapkan Ibu Ernie. Ibu Ernie kan mempersiapkannya dulu karena lagi ada gangguan teknis. Saya akan lanjut dengan sesi selanjutnya dulu ya. Ibu Ernie saya skip dulu ya. Nanti Ibu Ernie saya baru panggil kembali. Tidak. Tidak semuanya ya. Oke. Oke. Nah. Kita akan lanjut dulu. Karena Ibu Ernie lagi ada masalah gangguan teknis. Saya akan panggil dulu. Untuk member speak-nya. Yaitu dari Bogotop. Ibu Yuli. Ibu Yuli sini akan membagikan cerita pada kita. Mungkin pengalamannya. Memakai produk Atomi. Atau suka bukannya dalam menjalankan Atomi. Kemudian juga apa. Bagaimana kelebihan Atomi ya. Di sini ada member speak. Yang nanti akan kita dengarkan secara langsung. Kita akan undang. Ibu Yuli. Ibu Yuli saya persilakan waktunya untuk speak pada kita. Silahkan Ibu Yuli. Ibu Yuli sudah hadir ini? Ya. Udah hadir. Oh ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Atomian semua. Terima kasih. Buat kesempatannya saya boleh speak di sini. Nama saya Yuli. Saya asalnya dari Bogor. Dari Angel Tree Bogor. Top Center Bogor. Awalnya saya kenal Atomi itu. Sebelumnya saya dengar-dengar Atomi memang sudah lama sebelum pandemi. Dengar Atomi. Tapi saya enggak begitu tertarik. Karena multi-level itu. Yang saya enggak tertarik. Akhirnya. Tapi ternyata kakak saya masuk duluan di Atomi. Dan saya lihat dia sudah banyak pakai produk-produk Atomi. Produk skincare. Produk supplement. Dia banyak pakai. Dan saya lihat memang produk-produknya bagus. Ada bukti-bukti nyatanya yang setelah kakak saya pakai itu. Dan dari situ saya mulai tertarik. Diajak kakak saya tertarik ikut join di Atomi. Pertama kali saya juga mulai pakai-pakai skincare. Mulai coba-coba skincare. Mulai coba-coba supplement. Hemohim. Dan lain-lainnya. Saya coba. Dan saya merasakan memang produk-produknya itu bagus. Produknya bagus buat kita. Jadi itu bikin saya semakin semangat. Menjalankan bisnis di Atomi. Jadi selain produk-produknya yang memang bagus. Alasan yang kedua. Saya mau join di Atomi itu karena dengan join di Atomi kita bisa punya kesempatan untuk mendapatkan pasif income. Bisa mendapatkan pasif income. Jadi cara pertama berbisnis di Atomi itu adalah kita dengan menjadi konsumen terlebih dahulu. Sebelum kita mengenalkan produk-produk itu kepada orang lain. Jadi setelah kita pakai, setelah kita merasakan banyak manfaatnya, baru kita mulai share ke orang-orang lain. Kita lihat kebutuhan-kebutuhan orang itu apa. Kita share, oh banyak nih di Atomi ada nih produk-produk yang dibutuhkan oleh orang itu. Jadi dengan kita banyak share sama orang tentang Atomi, bagusnya Atomi apa, kita kan dengan otomatis kita akan mempunyai banyak member. Dan sampai sejauh ini jaringan kaki kiri kanan saya itu lumayan berkembang. Karena seringnya saya share-share tentang produk-produk Atomi itu. Dan itu dengan banyaknya member itu membuat kita, sekali lagi kita punya kesempatan untuk kita mendapatkan pasif income dengan kita berkali-kali bisa pairing. Karena sudah memenuhi syarat. Jadi kalau menurut saya, di tengah situasi pandemi yang sekarang yang kayak gini, yang ekonomi juga mulai lesu, usaha-usaha mulai lesu. Saya juga kan punya usaha catering kecil-kecilan juga agak-agak berdampak gitu. Jadi dari situ saya mendapatkan keuntungan gitu. Saya bersyukur saya bisa kenal dengan Atomi. Saya bisa mendapatkan penghasilan lain di Atomi ini gitu. Terus kuncinya kita menjalankan Atomi ini, untuk mau kita sukses menjalankan Atomi, kuncinya yang pertama adalah dengan kita menjadi konsumen. Kita mencintai produk-produk yang ada di Atomi. Dan kita mulai mengalihkan setiap kebutuhan kita ke produk-produk yang di Atomi itu. Dan yang ketiga itu kita mulai share gitu. Banyak share sama orang-orang yang kita temui gitu. Tentang bagusnya Atomi dan apa keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dengan mereka join di member Atomi gitu. Dan harapan saya sih, saya bisa seperti teman-teman semua yang sudah berhasil gitu di sini ya di Atomi ya. Itu harapan saya, saya pengen juga bisa sukses seperti teman-teman semua. Terus harapan saya juga dalam dua tahun mendatang saya bisa menjadi sales master gitu. Itu harapan saya gitu kan. Jadi sesuai dengan motonya di Atomi gitu ya. Yang selalu didengung-dengungkan ya kita pasti bisa gitu melakukan semuanya itu dengan tentu-tentu upline. Dan juga dengan kerjasama dengan member-member di bawah kita gitu. Jadi sesuai moto Atomi, ayo-ayo bisa. Kita pasti bisa gitu. Terima kasih buat kesempatan ya. Luar biasa Ibu Yuli. Eh Ibu Yuli, betul ya Ibu Yuli ya. Ibu Yuli dari Bogotop ya. Tadi semangatnya luar biasa. Buatnya memang benar semua orang pasti bisa sukses di Atomi ya. Ibu Yuli tadi melihat karena yang mengajaknya juga tidak sukses, Ibu juga ingin sukses. Benar ya. Jadi semuanya di sini. Udah, Bapak Ibu untuk menjoin di Atomi itu kita nggak ada syarat. Tidak memandang kita statusnya bagaimana. Mendidikan kita bagi dari mana. Itu semuanya tidak dipandang. Yang dipandang sini adalah kemauan kita. Mau atau tidak kita. Dari mana kita mulai? Mulai dari coba produk dulu. Dari coba produk dulu. Semua orang pasti bisa. Semua orang bisa sukses di Atomi. Asalkan kita mau terus berusaha pakai produknya dan ceritakan ke orang. Orang bisu bisa nggak jalan ke Atomi? Bisa orang bisu. Orang bisu pakai Atomi bagaimana? Dia pakai produknya, wajahnya kalau cantik. Orang lihat. Lu pakai apa? Bawa saja ke mana? Ke senter. Biar adanya yang menjelaskan. Jadi di sini tidak pandang dulu. Siapa pun bisa. Orang bisu pun bisa. Yang penting kita pakai produknya. Inilah yang menjadi testimoni kita. Oke, luar biasa sekali Atomi. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Yuli yang tadi sudah menjelaskan pada kita dengan secara baik. Oke, mungkin saya akan kembali lagi. Karena dari tadi ditunggu-tunggu ini pada takut nih. Jangan-jangan karena yang mau presentasinya nggak bisa. Hadiahnya juga karena dari presentasi produk ini. Jangan-jangan batal deh. Ini saya berusaha supaya nggak batal ini. Undianya harus kena ini. Sudah muncul nggak ya? Udah, Udah, Udah. Ibu, Ibu, Ibu sudah bisa? Udah oke nggak, Ibu? Sudah ya, sudah. Sudah oke, Ibu Ernie ya? Sudah ya, saya share screen. Boleh, silakan, silakan. Nggak jadi batal, nggak usah nangis semuanya. Tadi udah nangis loh, Ibu Ernie loh. Oke, silakan. Ibu Ernie, wah, asik. Dengan Kang Baik-baik ya, ada quiznya loh. Dan jangan lupa hidupkan videonya. Ya. Halo teman-teman, saya mulai aja ya presentasi hemohimnya, sudah lama nunggu. Teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini, kita sering mendengar yang namanya imunitas. Apakah itu imunitas? Imunitas adalah pertahanan atau kegebalan tubuh yang berperan untuk mengenali dan menghancurkan patogen, yaitu benda-benda asing yang berupa virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu biasanya melalui makanan atau apa yang kita hirup. Jika imun tubuh kita kuat, maka akan melindungi kita dari berbagai macam virus atau bakteri yang masuk. Sebaliknya, jika imun tubuh kita lemah, akan mudah terserang berbagai penyakit, dari yang ringan sampai yang berat. Nah, misalnya kalau kita kelelahan, kita akan mudah terserang flu. Itu sudah indikasi bahwa imun sedang drop. Bagaimana meningkatkan imun tubuh? Dengan olahraga dan dengan makanan. Nah, pada malam hari ini saya akan memperkenalkan bagaimana hemohim dapat meningkatkan imun tubuh kita. Di dalam tubuh kita ada sekitar 7 juta sel. Ini ya gambarnya sel-sel di dalam tubuh kita, banyak sekali jutaan. Tetapi, hanya 3%-nya saja yang dapat melindungi dari serangan virus yang masuk. Ini yang namanya NK-cell, atau Nature Killer Cell. Nature Killer Cell, atau bahasa Indonesia itu sel pembunuh yang secara alami diproduksi oleh sum-sum tulang belakang kita. NK-cell dalam tubuh kita ini sangat penting ya. Karena dia melindungi tubuh kita dari serangan virus atau bakteri yang masuk. Ibaratnya NK-cell ini berfungsi seperti polisi atau tentara di dalam tubuh kita yang bisa mengenali dan menghancurkan musuh berupa virus, bakteri, atau sel-sel jahat di dalam tubuh kita. Tetapi karena jumlah NK-cell ini sangat sedikit, apakah NK-cell ini bisa menang perang terus? Nah, ini seperti polisi yang lagi memerangi sel-sel jahat, virus, bakteri. Jadi NK-cell ini fungsinya seperti polisi di dalam tubuh kita. Nah, di dalam peperangan selalu ada yang kalah dan ada yang menang. Jika polisi atau NK-cell-nya menang, maka tubuh kita akan terjaga kesehatannya. Aman gitu ya. Namun ada kalahnya, musuh yang masuk itu jumlahnya banyak sekali. Jadi polisinya diserang bertubi-tubi. Virusnya banyak, bakterinya banyak, sel-sel jahatnya bermutasi, berkembang dia. Ya, maka jadilah berbagai macam sakit-penyakit. Maka kita itu sangat perlu meningkatkan NK-cell di dalam tubuh kita. Bagaimana meningkatkan NK-cell di dalam tubuh? Kita perlu minum Hemohim. Hemohim adalah suplemen herbal alami yang mampu mengaktifkan sel imun. Meningkatkan NK-cell sehingga dapat memulihkan sistem imun tubuh dari kerusakan oksidatif. Pasal mula penciptanya Hemohim. Hemohim dihasilkan dari penelitian dan pembangun R&D, Research and Development, oleh KAIRI. KAIRI itu singkatan dari Korean Atomic Energy Research Institute, Institut Penelitian Energi Atom Korea. Jadi ini adalah proyek nasional pemerintah Korea Selatan, bukan proyek individual. Telah diuji coba di Korea Cancer Center Hospital, untuk pasien kanker yang menjalani terapi kimia, misalnya kemoterapi atau radiasi. Biasanya pasien yang menjalani kemoterapi mengalami efek-efek sampung yang sangat luar biasa yang tidak diinginkan, misalnya rambut rontok, mual muntah, tidak bisa makan, badan lemah, seperti itu ya, karena terapi kimia tadi. Karena terapi-terapi kimia itu membunuh berbagai macam sel-sel di dalam tubuh kita, semua dibunuh. Sel-sel bajat, sel-sel baik, semua dibunuh oleh, mungkin kalau jalanin kemoterapi atau radiasi. Karena dia tidak mampu mengenali yang mana yang jahat, yang mana yang baik. Dia hanya mampu untuk membunuh. Lain halnya dengan NK-sel yang saya terangkan tadi. Kalau NK-sel di dalam tubuh kita itu, dia mampu mengenali mana yang jahat, mana yang baik. Jadi dia hanya membunuh yang jahat saja, yang baik tidak dibunuh. Itu luar biasanya NK-sel di dalam tubuh kita. NK-sel ini juga, ini ya, apa bisa memperbaiki sel darah yang rusak. Jadi istilahnya regenerasi sel NK-sel di dalam tubuh. Himohim diproduksi oleh kolmar BNH. Kolmar BNH adalah perusahaan kelas dunia. yang sudah terkenal. Kalau kolmar sendiri ini sudah, umurnya sudah 100 tahun, perusahaan AAA. Himohim dibuat dengan proses bioteknologi. Telah melalui uji klinis, uji klinis hewan, uji klinis manusia, tersertifikasi dan dipatengkan di beberapa negara sebagai suplemen herbal alami untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan anti-kanker. Paten dan sertifikat yang didapat oleh Himohim, antara lain dari Korea, dari empat negara di Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Perancis, dan Itali, juga sudah dipatengkan dan mendapat sertifikat dari Jepang dan Amerika. Patennya itu ya, untuk imun body, untuk imun tubuh, dan untuk anti-kanser. Kalau di Indonesia sendiri, sudah mendapatkan sertifikat dari MUI, sehingga Himohim aman, dikonsumsi oleh kaum Muslim. Terbuat dari apakah Himohim itu? Himohim menggunakan ekstrak Angelica gigas, Senidium officinale, dan Paneolia japonica segar yang dibudayakan di Korea. Ketiga jenis herbal ini, ketika disatukan, akan menghasilkan suatu zat baru yang luar biasa untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ini bunga-bunga yang cantik ya, tiga macam. Ketiga herbal ini, melalui penelitian dan pengembangan, yaitu R&D tadi, research and development, diproduksi, diproses, untuk menghilangkan toksin-toksinnya. Nah, ini adalah proses yang sangat penting dalam suplemen herbal. Menghilangkan semua toksin, menghilangkan peptisida, yang berbahaya, dan juga semua macam logam berat lainnya. Jadi, Himohim ini tidak ada toksin sama sekali, atau yang namanya zero toksin. Karena sifatnya yang zero toksin, maka Himohim bisa dikonsumsi bersama dengan obat-obat dokter lainnya. Tidak ada mengandung kontradiksi apapun. Nah, mari kita mengenal lebih dekat kepada ketiga macam bunga yang cantik, yang dengan kekuatan luar biasa ini. Angelica gigas. Angelica gigas adalah bahan tanaman herbal yang dipercaya sebagai obat tradisional selama ribuan tahun. Manfaatnya, yaitu untuk obat rematik, gangguan pencernaan, anemia, hipertensi, dan masalah menstruasi. Nidium officinale, bermanfaat untuk masalah kulit, alergi misalnya. Dan juga baik untuk sirkulasi darah, mencegah rambut rontok, mencegah osteoporosis, kaya akan fosfor dan kalsium untuk tulang yang sehat dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Leonia daponica adalah tanaman rempah. Akarnya, bunganya, bijinya, semua digunakan untuk pengobatan dan kecantikan. Jadi bisa untuk anti-aging ya. Untuk vitalitas, mencegah inflamasi dan radang, artritis, sakit kepala, dan menyehatkan liver. Manfaat hemohim, kalau tadi tiga macam herbal itu dicampur dari satu, manfaatnya antara lain, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melawan berbagai penyakit kronis atau degeneratif lainnya, meningkatkan stamina, gangguan fisik dan mental, kelebihan, stres, dan kelelahan. Untuk flu, demam, pile, nyeri sendi, jadi kalau sudah ada tanda-tanda flu, demam, ambil saja satu saset hemohim, sudah sembuh. Gejala diabetes, atau diabetes itu sendiri, tekanan darah tinggi, untuk sembelit, usah buang air besar, gejala anemia, sulit tidur, sorry, gejala anemia kurang darah, insomnia, sulit tidur, juga menghasilkan lebih banyak sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih, dan seperti yang kita sebutkan tadi, untuk meningkatkan NK sel di sum-sum tulang, menghancurkan sel-sel liar, dan memerangi sel-sel kanker. Baik untuk recovery yang menjalani kemoterapi, karena efek kemoterapi tadi yang luar biasa. arti kata hemohim. Hemohim terdiri dari hemo dan him. Hemo sendiri artinya hemoglobin. Hemohim sangat baik untuk menaikkan hemoglobin yang lagi drop. Biasanya untuk orang-orang yang dengan sakit kronis, itu hemoglobin cenderung drop, dan sangat sulit sekali untuk menaikkan hemoglobin. Tetapi hemohim bisa menaikkan hemoglobin hemohim bisa menaikkan hemoglobin dengan cepat. H artinya hematoposis, yaitu untuk membentukan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang lebih banyak. I artinya imun, imun untuk kekebalan tubuh. M artinya modulasi, modulation, yaitu untuk mengatur sistem imun di dalam tubuh kita. Apakah itu imun tubuh kita terlalu tinggi atau terlalu rendah? Kalau imun kita itu drop, berarti rendah, hemohim akan mampu meningkatkan imun itu ke level yang standar. Tetapi ada orang-orang dengan imun yang berlebihan. Namanya autoimun. Itu nanti akan ada penyakit seperti rematik, lupus, atau angkilosing yang berhubungan dengan tulang. Itu biasanya dia itu kelebihan imun. Hemohim mampu menurunkan imunnya sampai pada level yang standar. Siapa saja yang memerlukan hemohim? Semua orang memerlukan hemohim. Kalau tadi saya sebutkan untuk segala sakit penyakit, ini ada juga kategori orang yang memerlukan hemohim. Manula, lansia yang membutuhkan pemulihan energi, pekerja, kantoran yang kelelahan akibat jam kerja yang panjang. Duduk terlalu lama, kurang olahraga, perlu hemohim. Pelajar yang membutuhkan daya tahan fisik dan konsentrasi supaya bisa belajar dengan baik, perlu hemohim. Pengendara jarak jauh yang perlu stamina, yang perlu konsentrasi, perlu minum hemohim. Ibu rumah tangga yang mengalami stres akibat pekerjaan rumah. Apalagi sekarang di musim pandemi ini, anak-anak semua sekolah di rumah. Jadi ibu-ibu ini mempunyai ekstra pekerjaan tambahan yang biasanya banyak sekali ibu-ibu yang mengalami kelelahan yang berlebihan dan juga stres. Ini perlu minum hemohim. Atlet yang membutuhkan banyak energi, banyak latihan, banyak konsentrasi, juga perlu hemohim. Masa pandemi COVID-19 ini selain menjaga kebersihan tubuh dengan rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tidak ada cara untuk melawan serangan virus COVID-19 selain meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh kita sendiri. Hemohim adalah pilihan terbaik untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah terserang virus dan berbagai penyakit. Para mengkonsumsi hemohim dua kali satu saset sehari, pagi dan malam, disobek dan dihisap langsung dari sasetnya atau kalau tidak suka gitu dicampur dengan segelas air hangat. Satu box hemohim terdiri dari sepuluh box kecil-kecil yang berisi enam saset. Jadi total satu box itu ada enam puluh saset. Saya sekeluarga memilih hemohim karena saya melihat dan mengalami berbagai kesembuhan karena secara rutin konsumsi hemohim. Baik saya itu mengalami dari keluarga saya sendiri atau teman-teman saya. Anak saya usia 21 tahun mengalami alergi sejak kecil. Jadi dia itu bersin-bersin tidak berhenti-berhenti hidung tersumbat sejak kecil begitu ya. Dan itu berulang-ulang. Kalau sudah bersin tidak berhenti-berhenti. Kasian sekali. Biasanya kalau ke dokter THT paling sama dokter dikasih obat pilek dikasih obat semprot hidung selama seminggu atau dua minggu obatnya habis dia sembuh tetapi beberapa minggu lagi mungkin karena imunnya dia drop itu muncul lagi bersin-bersin lagi begitu seterusnya sampai dia sendiri sudah gak usah ke dokter gak usah ke dokter nanti lama-lama juga sembuh tapi lama sekali. Jadi tahun 2018 akhir pada waktu saya mengenal hemohim saya kasih dia hemohim oke kamu minum beberapa beberapa hari minum beberapa hari dalam keadaan kondisi yang sangat parah waktu itu ya setelah kira-kira tiga atau empat hari itu ingusnya sudah gak ada sama sekali tidak bersin sama sekali jadi saya minta dia untuk coba konsumsi rutin karena kamu itu ya olahraga ya belajar ya imun kalau imun drop nanti kumat lagi kambuh lagi alergi itu seperti itu karena alergi berhubungan dengan sistem imun akhirnya sampai sekarang dari 2018 sejak dia mengkonsumsi hemohim sampai sekarang tidak pernah lagi kambuh ini puji Tuhan ya tidak pernah lagi kambuh lalu mama saya ya mama saya juga dia ada hipertensi dan juga ini apa nyeri-nyeri di sendi di lutut saya saya coba oke ma minum hemohim secara beberapa lama waktunya yang minum hemohim hipertensinya normal sudah normal sekarang sudah normal dan sudah tidak ada lagi nyeri-nyeri di lututnya jadi nyeri sendirinya hilang ini kalau saya sendiri minum karena untuk menjaga kesehatan dan juga saya gak gampang capek kalau sudah minum hemohim kayak badannya seger gitu ya kayak di charge di recharge dan banyak sekali teman-teman saya teman-teman mama saya teman-teman mama saya sudah usia 70 tahunan semuanya saya sarankan untuk mengonsumsi hemohim karena mereka mengalami berbagai macam penyakit yang salah satunya yaitu yang AI yang autoimun udah umur 70 tahun lebih dia autoimun selama bertahun-tahun jadi dia rematik sekujur tubuhnya nyeri sendi semuanya jadi dia itu menderita selama bertahun-tahun kalau berobat ke dokter itu sampai terakhir itu dia dikasih obat kanker saya bilang sama AI AI kenapa AI minum obat kanker itu sangat gak baik sudah tidak ada pilihan lain karena dengan obat ini untuk menghilangkan nyeri-nyeri sendinya AI coba stop obat kanker itu AI coba minum hemohim saya bilang begitu dan AI itu nurut dia beli satu box hemohim dia minum selama seminggu dia ngomong sama saya nyeri sendinya itu sudah tidak ada lagi jadi dia sudah tidak nyeri sendi sampai sekarang dia konsumsi hemohim dia seger buger dia itu aktivitasnya banyak sekali umur 70 tahun sebelum pandemi ini dia ikut perkumpulan ini ikut perkumpulan itu banyak sekali aktivitasnya mulai pagi sampai malam itu tetap seger katanya dia ya syukurlah ada lagi teman mama saya juga yang kena ini tiroid nah kalau tiroid juga bisa minum hemohim sekarang badannya juga seger ya tiroid itu juga gampang lelah gampang capek gak bisa ini gak bisa apa-apa ada lagi juga yang ini habis pasang baterai di jantung pasang baterai di jantung jadi dia itu udah gak bisa kerja berat ngomong saja ngos-ngosan saya bilang AI coba minum hemohim hemohim juga bagus untuk jantung saya bilang begitu dia coba minum hemohim selama beberapa waktu kemudian dia bilang AI sekarang sudah gak ngos-ngosan kalau naik turun tangga sudah gak ngos-ngosan kerja rumah tangga gak ngos-ngosan oh ya AI bagus dia bawa itu cek labnya ke tempat saya dia bawa dia bilang ini hasil tes saya selama satu bulan minum hemohim dia bilang ini yang terbaik hasil lab yang terbaik yang pernah saya terima dia bilang itu saya tunjukkan ke dokternya itu dokternya sampai kaget kenapa karena semuanya normal hormon-hormonnya itu normal semua biasanya yang jantung itu berhubungan dengan hormon itu hormonnya bagus sekali jadi dokternya sudah tidak memberikan obat lagi biasanya dia ke dokter untuk minta obat ke dokter minta obat dia ke dokter lagi dok saya perlu minum obat apa lagi dia bilang tidak perlu sudah sudah gak usah minum obat apa-apa lagi ini sudah hormonnya sudah bagus dia bilang gitu ya syukurlah ahi dia bilang gitu ada juga yang kena asam lambung kalau kena asam lambung akut itu susah ya kalau asam lambungnya naik dia akan sesak nafas dia akan sesak nafas dia akan kena jantungnya jadi ada kasus-kasus orang yang tiba-tiba meninggal mendadak atau apa itu karena apa karena asam lambungnya naik jadi kalau ada asam lambung jangan disepelekan itu harus diobati minum minumlah hemohim kalau asam lambung itu nanti gandengonya hemohim sama probiotik ya biasanya begitu nah kalau teman-teman di sini ada yang belum pernah coba hemohim saya rekomendasikan mulai sekarang minumlah hemohim untuk menjaga kesehatan Anda Anda bisa menikmati segala manfaat dan kebaikan hemohim sekian dulu teman-teman penjelasan saya semoga bermanfaat hatomi ayo ayo bisa oke Bu Eni baik Bu Eni ayo ayo bisa udah sekian Bu Eni ini udah pada nangis semuanya katanya mau dikasih kuis kok ayo ayo bisa udah selesai ini mana kuisnya ini ayo tak jadi dikasih kuisnya batal daripada ketewa ini udah nunggu nunggu ini Bu Eni Kak Meri ini tadi kan baru dijelaskan ini tadi baru dijelaskan ini belum dicerna ini semuanya masih mencerna dan masih mengira-ngira pertanyaan apa yang akan muncul ya pertanyaan apa yang bakal muncul ya waduh tapi gini tapi mendingan pertanyaannya itu bukan dari saya bukan-bukan saya akan tunjuk secara mungkin saya akan tunjuk secara tiba-tiba ya jadi bisa nanya gitu loh bisa nanya ke peserta gitu gimana supaya lebih fair jadi saya gak nanya saya juga bingung ya mau nanya apa ya nanya yang sulit apa nanya yang gampang ayo hmm pertanyaan yang gampang dulu aja tadi pertanyaan yang gampang atau Ibu ada pertanyaan nanti mungkin kita kasih kuis dulu setelah itu nanti kita hanya ada berapa Ibu yang ada pertanyaan ya disini biar gak penasaran biar mereka lebih penasaran ya Ibu mungkin bisa menjawab dulu ada tiga pertanyaan disini untuk hemoim apakah bisa digunakan untuk yang sakit TBC Ibu disini ada tanyaan dari Ibu Juni terus apalagi pertanyaannya coba dikumpulin dulu ada tiga pertanyaan pertama apakah hemoim bisa digunakan untuk yang sakit TBC dari Ibu Juni kedua pertanyaan kedua dari Ibu Damayanti Ibu N ini yang sendi satu minggu itu minum hemoim berapa saset nah itu pertanyaan kedua kemudian yang ketiga Ibu Natalia bertanya Ibu mau nanya kalau sakit ginjal sudah cuci darah apakah boleh minum hemoim terima kasih oke saya jawab aja yang sepengetahuan saya sepengetahuan saya kalau misalnya ini salah bisa dikoreksi oleh teman-teman kita open mengenai yang pertama yang TBC TBC itu kan berhubungan dengan batuk-batuk dari paru-paru batuk-batuk dari paru-paru ini sangat bagus minum hemoim untuk paru-paru karena hemoim untuk paru-paru untuk kanker paru-paru pun bagus karena karena saya ada beberapa teman yang yang kena COVID-19 yang sudah masuk rumah sakit yang parah dan yang yang misalnya isolasi sendiri di rumah itu semua saya sarankan minum hemoim ada yang sudah parah yang dia masih muda tapi dia sudah masuk rumah sakit national hospital di Surabaya itu suaminya sesak nafas jadi tiba-tiba sesak nafas aja jadi dia itu di di ICU gitu ya terus dia nanya sama saya suamiku ini ini sesak nafas ini gimana ini tes COVID-nya ini belum keluar ini positif apa negatif kan lama waktu itu beberapa bulan yang lalu itu lama sekali keluarnya tes COVID-19 dan dia sesak nafas saya bilang tunggu ya kamu kan sudah di rumah sakit kok kalau masukin hemoim ke rumah sakit itu pertama apa boleh sama dokter diminumkan disitu kamu tanya dulu sama dokter gini aja ya saya kasih info mengenai hemoim komposisinya hemoim itu apa ya terus kamu kasih tau itu ke dokternya nanti dokternya tanyain boleh apa enggak dia diminumin hemoim itu di rumah sakit gitu kan kemudian di WAWA akhirnya dia bilang boleh ceh boleh diminumkan di rumah sakit langsung saya kirim ke National Hospital langsung diminumkan jadi dokternya itu memperbolehkan itu hemoim sudah masuk rumah sakit itu di diminumkan akhirnya diminumkan beneran dan dia memang akhirnya positif waktu itu hasil keluarnya itu positif selesai nafas diminumkan dan enakan sesaat nafasnya enakan enakan akhirnya sampai sekarang dia sudah keluar ya sudah sehat maaf ya seger buker dia sudah bebas dan dia sangat bersyukur berterima kasih sekali akhirnya dia sekeluarga sekarang juga sudah minum hemoim jadi yang saya tahu mengenai batuk-batuk batuk-batuk kalau TBC kan batuk-batuk saya enggak tahu ini lebih baik minum hemoim karena juga meningkatkan imunnya juga ya apa Ibu sudah bisa terima dengan jawaban saya oke mungkin Ibu ini Ibu Nanti konsultasi lebih lanjut dengan upline-nya juga ya yang kedua yang mengenai sendi-sendi sakit sendi ya ya sakit sendi minum berapa kali satu kali ini ya hemoim itu harusnya diminum dengan teratur jadi setelah minum hemoim dengan teratur kita baru bisa merasakan manfaatnya jadi kita enggak bisa minum hemoim sekali langsung bisa merasakan manfaatnya tetapi ada beberapa kasus yang minum satu dua kali itu sudah bisa langsung terasa setiap orang mempunyai kondisi yang berbeda-beda mempunyai daya tahan yang berbeda ada orang yang minum sampai lama baru terasa misalnya dua tiga bulan misalnya dua tiga box gede-gede baru terasa seperti itu itu yang menurut pengalaman saya tetapi kalau mama saya sendiri yang tadi saya ngomong sendiri-sendiri tututnya itu yang sakit itu ngilu-ngilu minum sekitar minum sekitar dua tiga minggu oke ibu Ernie ibu Ernie suaranya kena mood unmute ya kena unmute suaranya oke ya ya jadi gitu jadi diminum rutin bukan minum enggak minum enggak tidak seperti itu hemo him harus diminum regularly secara rutin secara teratur baru merasakan manfaatnya itu juga tergantung dengan parah tidaknya penyakit kita semakin parah penyakit itu semakin banyak sasetnya yang diminum ya dan juga semakin panjang seperti itu jadi saya enggak tahu ibu itu nyerinya bagaimana nyerinya karena apa mungkin karena ada rematik atau cuma nyeri-nyeri sendiri biasa saja oke jadi coba aja konsumsi hemo him yang pertama kali yang satu hari dua kali itu terus konsumsi nanti setelah rasakan baru ya mungkin dua petanya ini kita selesaikan dulu ya kemudian juga karena waktunya terlalu panjang waktunya terlalu melang juga di sini mungkin yang selebihnya yang ada petanya seperti ini akan kita kick dulu nanti kita akan bahas sama-sama selanjutnya ya mungkin bisa tanya langsung ke apanya nanti kita buat catat di sini untuk ibu ibu Ernie nanti kita akan tanya seperti ini mungkin nanti bisa hubungi langsung ke ibu Ernie langsung pertanyaannya boleh ya seperti itu ya ya boleh biar hemat waktu juga di sini juga pertanyaan selanjutnya ada dari ibu tadi tentang apa tentang penyakit kronis makronis bla 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 ya oke nah ibu Ernie ini pertanyaannya yang ditunggu-tunggu nih ya ditunggu-tunggu daripada para pemisah semua di sini oke bagaimana pertanyaannya ini ibu saya yang nanya saya yang nanya atau mbak Mary aja yang tanya ibu Ernie buat pertanyaan kan buat pertanyaan nanti kita hitung seperti dalam hitungan 1, 2, 3 ini kan udah close dulu ini udah close dalam hitungan 1, 2, 3 itu mereka akan jawab sama-sama di kolom chatting itu lebih tepat oh gitu fair seperti itu ya siapa paling cepat menjawabnya itu adalah pemenangnya yang tanya yang tanya yang tanya center leader Surabaya Tom mbak Yesi nah bagus itu Yesi aja yang nanya ayo Yes oke yang nanya sponsor yang sponsor hadiannya ya yang sponsor hadian yang kasih pertanyaan silahkan ibu Yesi ya mana ibu Yesi ibu Yesi mungkin bisa memberikan pertanyaan jadi hadiah ini disponsori oleh hadiah utama kita adalah satu kotak kemoin disponsori oleh ibu Yesi dari ya ini dia dia diam-diam tapi selamat malam semuanya oke silahkan ibu Yesi kasih pertanyaannya oke bagus sekali tadi penjelasan dari ibu Ernie nah disini saya pertanyaannya sangat gampang mungkin saking gampangnya kalau yang tidak perhatian mungkin akan sulit juga saya mau tanya berapa mili dosis remohin kita hitungannya dalam dua tiga gitu jadi jangan ada mulai duluan jangan ada mulai duluan oke ya oke ya satu dua tiga berapa mili dosis hemohim dan satu bok isi berapa saset jawab dari sekarang satu dua tiga oke 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 tadi pertanyaannya tadi berapa mil persaset kemudian dalam satu bok dalam satu bok berapa saset berapa mil berapa mil ya ya betul berapa mil ayo satu bok segede pertanyaannya tadi apa berapa mil berapa mil dalam satu saset berapa mili ada saset dan satu bok ada berapa saset oke didengar ya jangan salah salah jangan salah ada berapa mil dalam satu saset ini kemudian dalam satu bok ini ada berapa saset oke siapa jawaban yang cepat ya betul kita paling cepat nanti sambil menunggu melihat siapa pemenangnya disini nanti ibu Rani dari Bali Top akan sebagai jurinya dan ibu Yesi juga sebagai jurinya juga melihat siapa jawaban yang paling tepat akan kita umumkan nanti di akhir acara oke tetap jangan lupa videonya tetap masih hidup biar nanti pada saat diumumkan itu berhak mendapatkan hadiah kalau videonya gak hidup nanti kita kasih kotaknya aja yang mungkin jangan dikasih oke sip ya oke tanpa buang hati lagi karena sudah malam juga ya Bapak Ibu teman-teman semua disini ya kita akan ada satu acara lagi yang terakhir yaitu live skenario yang akan dibawakan oleh satu orang yang ibu yang sangat cantik ya tadi kalau saya mau ini tuh ada kandungannya Angelica Gigas Angelica Gigas yang membuat kita semangat gitu kalau disini ada satu ibu Diamond Master dari Tri Bogor ya Tri Bogor ya betul ya dari Tri Angel dari Tri Angel yang cantik namanya ibu Angelina juga yang akan membagikan pada kita live skenario kenapa bisa sukses di Atomi kenapa mau menjalankan Atomi dan berapa penghasilannya sekarang saya dengar ini ibunya auto auto sales sebulan itu penghasilannya rumahnya masih gotak iya lah katanya si gotak iya katanya seperti itu ya ibu Angelina mungkin ibu Angelina bisa menjalankan lebih lanjut lagi selebih pastinya bagaimana silahkan ibu Angelina yang cantik Diamond Master kita kita sambut Diamond Master kita ibu Angelina tepuk tangan semuanya oke terima kasih jadi ngeblank karena tadi ngejawab ngejawab wish karena pengen dapat oke selamat malam semua saya Angelina Diamond Master dari Angelina Bobo Center saya akan diberikan sempatan untuk membahas tentang sharing skenario kehidupan saya jadi saya akan membagikan bagaimana kehidupan saya sebelum dan setelah mengenal Atomi dimana setelah menang Atomi banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya ya tentunya yang tadinya gak punya mimpi akhirnya mempunyai mimpi yang mimpinya makin besar yang saya tuliskan dalam buku skenario kehidupan saya ya buku skenario buku skenario kehidupan ini memang sangat penting ya dalam kita kalau kita ingin memulai bisnis Atomi karena di buku skenario kehidupan ini kita menulis gol kehidupan kita ya ketika kita menulis gol kehidupan kita maka ketika menjalankan bisnis Atomi ini kita punya semangat ya semangat dalam menjalankan bisnis ini jadi ada rasa karena punya gol kita rasa pantang menyerah saya sendiri sebelumnya adalah saya dasar saya suami saya dan suami ini bekerja di sebagai karyawan di salah satu setifisasi suasta di Jakarta jadi saya memang bekerja bareng dengan suami saya jadi saya berangkat pagi pulang malam berdua bekerja di Jakarta dalam sebulan itu saya bisa 10-15 hari lembur kalau lembur itu saya bisa sampai malam malam sekali bahkan pernah sampai subuh tapi itu saya karena saya senang orang yang bekerja dan saya orang yang bertanggung jawab dan saya melakukan dengan senang hati tapi setelah kehidupan kami tercukupi dengan kebutuhan yang diberi suami saya saya memutuskan berhenti bekerja dan mengurus anak saya tapi masa depan kita gak tahu ketika kehidupan saya diperti oleh penghasilan dari suami saya tapi tanpa terduga bahwa suami saya mengalami stroke ketika suami saya mengalami stroke itu jadi dia memutuskan untuk berhenti bekerja jadi suami saya melakukan pensiun ketika suami saya pensiun ini ada rasa dalam saya sebagai istri dan ibu anak-anak saya masih memiliki banyak sekolah dan kuliah jadi kalau harus apa yang saya jalankan kalau saya harus bekerja lagi itu sudah sesuatu yang tidak mungkin karena umur saya sudah di atas 40 tahun dan saya akhirnya memutuskan beberapa usaha saya melakukan berbagai usaha dan ternyata setelah saya mengeluarkan modal tapi gagal dan bahkan merugi sehingga saya saya memutuskan saya takut untuk menjalankan usaha yang banyak mengeluarkan modal jadi saya merem sesuatu hal akhirnya saya dikenalkan oleh teman saya dengan namanya Atomi jadi saya tidak tahu kalau Atomi itu adalah bisnis marketing dan saya pun adalah orang yang alergi dengan bisnis marketing dan saya diajak ke salah satu senter dan saya menengah presentasi dari Mastership Korea nah disini saya mendengar ketika dia menjelaskan tentang marketing tentang company profile Atomi dan bagaimana itu produk Atomi saya menangkap peluang itu ini suatu peluang yang sangat bagus dan saya tidak berpingin panjang lagi tidak menunggu besoknya atau seapa hari itu juga saya join saya menyerahkan KTP saya walaupun saya KTP itu saya pegang jangan sampai diberikan ke teman-teman tapi ketika saya menengah presentasi saya langsung memberikan KTP saya saya join dan saya menangkap peluang tidak lama lagi saya langsung mengajukan bikin center padahal saya tidak benar-benar buta dengan bisnis network marketing kenapa saya bisa menangkap bahwa itu suatu peluang bisnis yang bagus karena saya melihat itu tidak ada resiko yang tadi Mary bilang tidak ada resiko yang saya akan saya tahu tidak ada resiko modal juga kecil yang modal dan satu lagi ketika kita join member tidak ada biaya apapun juga dan produknya itu dikatakan bahwa absolute quality absolute price dan satu lagi money guarantee saya terngiang-ngiang dengan kata money back guarantee 100% ketika kita bebelanja di suatu mall atau apapun juga ya kita bawa pelang produk itu kita balikin lagi udah gak bisa terutama ada skincare kalau pakaian biasanya bisa ya kita tukar lagi bisa gitu dalam waktu satu bulan tapi kalau skincare itu biasanya gak mau ya gak akan diterima tapi herannya lagi di atomi ini setelah dipakai setelah dipakai bahkan tinggal sedikit misalnya itu dalam waktu sebulan itu kita bisa balikin kalau memang kita membentikan bahwa itu wah saya dengan melihat ini saya yakin bahwa saya bisa dua produk jadi saya tanpa berpikir panjang bahwa saya menangkap luang ini bahwa saya bisa jual yang sekarang ketika saya menjelaskan bisnis ini saya bingung karena saya saya belum punya member tapi di atomi ini tersedia namanya sukses sistem dan diajarkan bahwa ikutin aja sukses sistem yang ada saya ikutin karena saya memang punya semangat belajar saya ikutin wandai seminar saya ikuti sukses akademik dan saya pergi walaupun saya tidak punya partner saya tetap pergi ke sukses akademik dari Bopor ke Jakarta saya ikuti pulang matang saya tetap saya jalankan nah ketika saya di sukses akademik ini saya diajar namanya menulis buku skenario kehidupan dan di buku skenario kehidupan ini kita menulis tujuan kita kita ingin seperti apa kehidupan kita nantinya disini kita dipertanyakan ya kalau kita tidak pernah memikirkan atau menggambarkan dengan jelas dari kepala kita sekarang nih apa yang kita inginkan hidup kita dalam satu tahun atau tiga tahun atau lima tahun ke depan ya maka tidak akan ada yang benar-benar kehidupan kita satu tahun tiga tahun atau lima tahun ke depan jadi kalau kita tidak akan kehidupan sekarang maka ada perubahan kehidupan kita akan datang jadi ketika kehidupan kita kita ingin merubah kehidupan kita kita harus mengikirkan kehidupan apa yang kita inginkan ini kita ingin penghasilan berapa kita ingin punya rumah seperti apa kita ingin punya tabungan atau apa rekening rekening yang bebas yang kita gunakan itu jumlah seberapa itu yang harus kita tentukan terlebih ya dan itu yang harus kita perjuangkan ya waktu kita memikirkan ini kan untuk sukses itu bukan sesuatu yang mudah ya tapi kita memperjuangkannya adalah kita memikirkan adalah kepada orang yang kita cintai orang-orang yang kita kasihi siapakah itu ya tentunya kita tahu pasangan hidup kita yang bisa suami yang laki-laki istrinya anak-anak orang tua kerabat selamat yang kita mau berbagi nah ini memang saya menjalankan akhomi memang suatu yang hal yang yang gak mudah dan memang berat tapi demi orang-orang yang kita cintai ketika saya melalui penderitaan saya melalui perusahaan saya melalui penolakan dan sebagainya saya jatuh saya bangkit kembali itu pun saya alami itu saya awal-awal ikut di akhomi tiga bulan setelah saya menjalankan saya sempat saya mengumumkan diri dari akhomi dan lalu saya mengundang saya ke Korea disitu saya dibukakan bagaimana peluang bisnis dia kasih lihat diajak ke pabrik akhomi bagaimana di korea mereka berjalankan bagaimana orang-orang yang antusias menjalankan bisnis akhomi dan disitu pikiran saya terbuka iya saya akan terus menjalankan akhomi karena ketika saya menarik member mengajak orang ada di bawah saya dondian saya itu ada tanggung jawab saya bagaimana kalau saya sampai meninggalkan akhomi bagaimana dondiannya di bawah saya saya sayang terhadap dondian saya sudah saya rekrut partner-partner saya bahwa kesuksesan kita adalah ketika partner-partner kita pun ikut sukses masa saya langsung bangkit lagi saya semangat lagi dan akhirnya dan terbukti saat ini saya menjalankan bisnis atomi dan saya mendapatkan pasif income per bulan dari tahun kemarin saya ini ada saya kasih share penghasilan saya belum sampai 50 juta karena ini kan saya ambil dari pertanggal saja dari bulan terakhir ini 4 bulan terakhir jadi saya ambil di bulan Oktober saya punya penghasilan 41 juta lebih kemudian di November saya 31 juta lebih terus di bulan Desember saya punya penghasilan 45 juta lebih dan kemarin di Januari kemarin saya punya 31 juta 30 juta lebih penghasilan penghasilan inilah yang membuat mimpi saya bahkan menjadi semakin besar saya makin memberanikan diri saya membuat kepercayaan bagi member-member saya di bawah saya nah ini mungkin yang sebulan yang lalu saya sudah bagikan life scanner saya itu belum ada terlalu perubahan dimana saya berani bahwa saya punya pencapaian bahwa saya ingin menjadi Sarah Rose Master di 2021 dan saya sudah menerjakan yang akan saya persoalan sampai saya untuk menjadi Imperial Master dulu saya gak berani mengatakan namanya Imperial Master karena gak ada rasa ketakutan apa iya apa iya tapi saya diajarkan oleh Mr. Pak Kanggil kamu harus berucap dahulu itu yang menanamkan di dalam pikiran saya bahwa kita harus membayangkan kita harus sukses dulu maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita jadi saya sarankan bahwa teman-teman saya harus berani mengungkapkan bahwa kita itu bisa mencapai mastership yang kita inginkan ini terus saya juga ingin punya karena saya sudah punya rumah yang sudah diberikan oleh suami saya jadi saya ingin punya vila jadi saya punya vila di Tengah Tali yang tiga kamar tidur tiga kamar mandi ada kolam renang di sana tahun 2024 dengan harga 2,5 miliar disini juga saya sudah saya lakukan sekarang saya memberikan tabungan per bulan bagi anak saya 2,5 juta per bulan untuk 2 orang anak saya dan saya juga memberikan donasi yang sudah saya lakukan lebih kurang 3 juta per bulan dalam bentuk uang dan supplement bagi anak-anak terutama saya memberikan hemohim bagi pemberita kanker dan saya juga memberikan pelayanan saya memang melakukan pelayanan sahabat orang sakit saya kunjungan bagi orang-orang yang dirawat di rumah sakit selain pelayanan doa dan kunjungan dan biasanya kalau ke anak-anak saya memberikan ada mainan-mainan yang membuat mereka sukacita saya membawa sesuatu yang diberikan kepada waktu saya melayani dan itu saya lakukan sampai sekarang tapi karena sekarang pandemi terhenti dan sekarang saya lakukan Jum Menara Ini saya berencana traveling bersama keluarga bahwa saya ingin rencana kalau pandemi sudah terhenti saya mau pergi ke Korea kembali kalau bisa saya juga bisa membawa paten saya ke Korea dan saya berencana juga pergi ke New Zealand bersama keluarga karena memang anak saya kuliah dekat desana-desana tahun 2021 anak saya lulus dan kalau memang dia ingin di S2 saya sudah berusaha mempersiapkan dana yang akan dibutuhkan di tahun 2022 ini dan untuk kesehatan saya ingin saya selalu sehat karena di Atomi ini berat ya gak mungkin kita loyok gitu ya dan kita harus memperhatikan kesehatan kita perjalanan kita panjang saya selalu memohin omega-3 promegan vitamin C dan sebagainya dengan biaya besar 3 juta per bulan itu aja yang saya sharingkan gak terlalu banyak berubah karena memang baru sebulan yang lalu saya sharingkan dan ini ada beberapa quote yang akan saya bagikan kisah sukses setiap orang berawal dari mimpi yang besar impian akan menjadi sekedar impian jika hanya dibayangkan dan tidak ada tindakan wujudkan impian kita dengan menjadikannya goal yang harus tercapai dalam hidup kita tidak ada orang yang sukses tanpa kegagalan karena manusia belajar kegagalan bukan kesuksesan kegagalan membuat kita lebih bijaksana kegagalan juga membuat kita lebih berani mencoba sekian dari hidup yang sempurna adalah ketika kita bermimpi mempersiapkan dan menyelesaikan impian kita mari teman-teman atomian kita menyelesaikan impian kita dan terus kita semangat menjalani bisnis atomi ini sukses bersama teman-teman semua ayo ayo bisa oke luar biasa sekali tepuk tangan untuk diamond master kita ibu Angeline yang tadi sudah memberikan kita motivasi juga ya tadi ibu Angeline sudah memberikan kita nomor rekeningnya loh sudah minta nomor rekeningnya katanya siapa yang mau nanti akan ditransfer uangnya satu bulan 40 juta loh wow minggi gak teman-teman minggi gak semua 40 juta di zaman sekarang ini itu bisa gaji seorang manajer mungkin gak setinggi itu ya benar ya jadi disini kita semua bisa mempunyai harapan bisa memiliki pasi inkas seperti ibu Angeline tadi bukti sudah ada disini kata ibu Angeline yang penting kita mau dan punya impian dan tidak pernah berhenti kita pasti bisa menjadi orang sukses betul ya ibu Angeline ya nanti ibu nanti saya kasih nomor rekening saya ibu ya nanti transfer ya ibu ya teman-teman boleh kita sebagai juri bersama disini kita boleh lihat semuanya di kolom chatting ini di kolom chatting ini ya disini kolom chattingnya ada berapa orang yang menjawab ada yang jawabnya cuma gak kurang kurang sempurna ya disini pemenangnya untuk kali ini adalah pertama dia memenuhi syarat karena dia menghidupkan videonya juga disini pemenangnya teman-teman kita bisa lihat pemenangnya adalah ibu Dewi Hikmah dengan jawaban benar yaitu isinya 20 miligram dan dalam satu kotak isinya 60 teman-teman bisa jadi juri semua boleh lihat di channel chat ini oke selamat kepada ibu Dewi Hikmah dari Bali mendapatkan satu kotak Hemohim ibu Hikmah mungkin boleh saya mau panggil ibu Hikmah dimana boleh lambraikan tangannya disini ibu Hikmah ada ibu Hikmahnya dimana ya tadi saya nampak kameranya disini mungkin di ujung ya ibu Hikmah boleh angkat tangannya dimana ya ibu Hikmah boleh kita cari orangnya ibu Hikmah dimana ibu Hikmah halo halo dimana gak kelihatan bisa angkat tangannya ibu Hikmah ada disini oh iya boleh hidupkan ada oke boleh di unmute ibu Hikmah disini oke disini ya boleh di unmute disini ini baju kuning betul sekali jawabannya bahwa saya satu saseh itu isinya 20 mil dan per saseh ada 60 ibu Hikmah boleh dihidupkan main sebentar ibu Hikmah dari mana dari baletok boleh dengar suaranya bentar mungkin suaranya di di unmute dulu kali ya di unmute ibu Dewi Hikmah boleh di unmute gak suaranya ibu betul ya host yang itu host yang itu host tolong si Rani tolong Rani nyalain di lock soalnya gak bisa oke deh oke deh oke yang penting ibu Hikmahnya sudah hadir disini teman-teman ya oke ibu Hikmah kita sudah deal karena ibu Hikmah yang menyumbangkan hadiannya ini kepada Dima jawabannya betul ya 20 saseh dan 60 saseh terima kasih ibu ya sih atas atas hadiannya ya ibu Rima nanti hadiannya mungkin akan dikirim oleh ibu Hikmah oke ya oke teman-teman terima kasih ya alamat yang lainnya juga dapat hadiah hadiannya apa hadiannya adalah nanti 1 nanti ditunggu 12 miliar nah itu hadiannya ya tunggu di depan mata kita kita kerja sama-sama menjadi impian master kita pasti bisa semuanya bisa mendapatkan 4 eh 14 miliar 12 miliar oke terima kasih semuanya atas waktunya disini waktunya 2.5 malam sudah malam di Korea sudah mau jam 12 terima kasih kemudian jangan lupa teman-teman minggu depan juga kita selalu ikut dalam zoom meeting ya ajak teman-teman yang baru terus ya meeting adalah seperti nanti kita chas batik kalau kita gak chas lama-lama pasti bisa global oke terima kasih teman-teman tentang waktunya semua terima kasih saja semuanya mari sama-sama sebelum kita akhirin disini kita angkat tangan kita sama-sama kita bilang atomi ayo-ayo bisa semuanya ya terima kasih yuk semuanya atomi boleh diambil semuanya kita boleh saling sapa semuanya boleh diambil ya oke semuanya 1,2,3 1,2,3 atomi ayo ayo bisa bisa sampai jumpa lagi di lain kesempatan sampai jumpa lagi di puncak kesesan di imperial mata semuanya terima kasih sampai jumpa bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih semuanya bye-bye terima kasih 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 Oh Ida Halo Ida Halo Angel Thank you Rosni juga Halo semuanya Thank you semuanya Tadi gak keliatan Bu Ida Tadi aku masih Bikin talk Anaknya pengen talk Kita keluar Selamat malam Terima kasih